Pemirsa Barmarunting kali ini kita buka dengan informasi. Menjelang peringatan satu abad layarnya persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT pada tahun 2022 kali ini. Panitia menggelar kejuaran pencaksilat PSHT Cup tahun 2022 yang dilaksanakan selama 3 hari. Mulai hari ini hingga hari Minggu 19 Juni 2022 di Padepokan Sekar Tanjung, Madya. Pembukaan Turnamen Pencaksilat PSHT Cup 2022 Menuju satu abad, PSHT ini dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Kepala Desa Purbasari yang didampingi Ketua Cabang PSHT Cabang Pangkilan Bun Mas Rudolf Deta, Dewan Pembina Cabang dan juga Jajaran Pengurus Cabang lainnya. Dihadiri pada acara kali ini selain Kepala Desa, juga Bapinkam Tipmas Desa Purbasari, Pamter, serta ratusan warga dari 21 ranting yang ada di wilayah Kota Waringin Barat. Menurut Ketua Panitia Kejuaraan PSHT Cup 2022, Bambang Sulistio Broto, dalam laporannya menyampaikan bahwa kejuaraan pencaksilat PSHT Cup 2022 diikuti peserta dari 21 ranting yang ada di cabang Pangkilan Bun dengan rincian. Atlet putra sebanyak 103 orang, kemudian atlet putri sebanyak 28 orang. Di mana para peserta atau atlet kali ini akan bertanding dalam 6 kategori dan 22 kelas pertandingan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kejuaraan pencaksilat persudaran Seteh Teratai Cabang Pangkilan Bun, Pusat Patium Indonesia, menuju satu abad Teratai Emas, mudah-mudahan selalu diberikan ritual waspada dan sukses selalu. Sementara itu, Ketua PSHT Cabang Pangkilan Bun, Mas Rudolf Deta menyampaikan, digelarnya pertandingan atau kejuaraan PSHT Cup 2022, yakni dalam rangka menyambut peringatan satu abad PSHT, dan juga sekaligus menjaring para atlet-atlet berpotensi. Nantinya atlet yang terjaring pada pertandingan kali ini akan mengikuti pembinaan dan pelatihan untuk dipersiapkan menjadi wakil Kabupaten Kota Waringin Barat, baik dalam ajang tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, serta PSHT Cup Internasional di Madiun. Atlet-atlet yang terjaring dalam pertandingan PSHT Cup ini juga dipersiapkan menghadapi PORPROF 2023 mendatang. Kami, organisasi Persudara Jatuh Teratai Cabang Pangkilan, mengadakan kejuaraan event PSHT Cup tahun 2022, yang pertama bertujuan untuk memperingati hari ulang tahun Persudara Jatuh Teratai yang ke-1 abad atau Teratai Emas. Yang kedua, event ini untuk menjaring calon atlet-atlet yang nantinya akan kita terjumpa dalam akal-akal event kejuaraan-kejuaraan pencah silat, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu, Ketua Cabang berpesan kepada para atlet agar dalam kejuaraan pencah silat PSHT Cup 2022, tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi sportivitas selama jalannya pertandingan. Tim Liputan, SBTV